selamat menikmati dan juga linux dan sebagainya silahkan teman-teman kalau ingin kunjungi ada di bagian deskripsi linknya dan isinya masih unyu-unyu masih sedikit insyaallah akan konsisten mengisi artikel setiap hari minimal 1 nah hitung-hitung artikel ini bisa membantu teman-teman yang mungkin mau hijrah ke linux jadi informasinya paling tidak bisa berkontribusi untuk memperbanyak artikel-artikel supporter of insures nah sekarang kita balik lagi ke inskapenya disini saya gunakan lingkaran-lingkaran karena apa? saya ingin membentuk setiap sudutnya ini sempurna sebenarnya juga bisa kita gunakan yang namanya kotak ini grade-grade seperti ini tapi kita akan memperkaya memperkaya wawasan kita tentang beberapa metode pembuatan sebuah logo nah ini dibilang golden ratio juga bisa kalau metode lain juga bisa tapi disini saya akan menggunakan beberapa angka yang ada di golden ratio yaitu perbandingan skala dari lingkaran 1 ke lingkaran 2 menggunakan angka yang ada di golden ratio baiklah teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya disini saya gunakan lingkaran lalu kita tekan ctrl dan shift bersamaan seperti ini disini saya akan gunakan struknya yang paling kecil mungkin 0,5 piksel agar lebih mudah untuk melihat pertemuan pertemuan dari setiap lingkaran yang mungkin bersinggung nah seperti ini lalu kita duplikat disini ataupun disini saya paskan saja 90 nah biar enak angkanya 90 lalu ini kita duplikat kita bawa ke sini lalu kita akan gunakan angka golden ratio untuk kedua jarak dari lingkaran ini nah disini teman-teman angka golden ratio nya bermain disini teman-teman saya akan gunakan disini kita bagi yaitu 1,618 nah ini adalah angka yang kita buat ketika membuat sebuah membuat golden ratio yaitu angkanya setiap lingkaran 1 lingkaran 2 itu adalah jaraknya 1,618 kita tekan enter seperti ini dan jangan lupa teman-teman ya ketika kita ingin ganti ukurannya kita kunci disini ya nah seperti ini lalu kita bawa ke tengah ya nah jaraknya ini akan saya buat skala golden ratio ya lalu yang berikutnya ya saya akan buat garis ya garis disini ya nanti saya akan jelaskan kenapa saya buat garis seperti ini ya kita klik disini ya nah alasannya nanti ketika kita kasih 0,5 ya ini bedanya teman-teman ya kita gunakan garis seperti ini ya kita lihat ya perbedaannya nah untuk ketiga lingkaran ini kita tengahkan seperti ini ya nah contohnya seperti ini teman-teman ya kita dempetkan kedua lingkaran ini disini ya kita dempetkan menggunakan ini ya nah paling pojok sebelah kanan ini coba kita besarin ya kita aktifkan disini tuh dia berdempet sih ya dia berdempet tapi kedua garis ini tidak bertemu teman-teman ya sebenarnya dia cuma berdempet sedangkan ini adalah bentuk stroke ya kalau stroke ini garis sesungguhnya itu adalah berada di tengah ya jadi kalau kita gunakan ini dia tidak pull berdempet ya tapi dia masih ada renggang coba kita buktikan menggunakan view lalu kita pilih ekrai mode ya nah ya bisa kita terawang seperti ini teman-teman kalau kurang jelas lagi coba kita lihat seperti ini tuh ya lingkarannya tidak bertemu teman-teman coba kita lihat lagi disini ya kita buktikan tuh setiap sudutnya tidak bertemu ya padahal disini mentok lah sebenarnya ini tidak bertemu kita non aktifkan dulu ekrai mode nya ya kita gunakan garis ini ya kita tekan shift kita pilih seperti ini ya jadi dua objek tadi terpilih garis dan juga lingkaran kita gunakan yang ini teman-teman ya nah seperti ini dia bertemu ini dia bertemu seperti ini kita coba cek ya tuh ya dia bertemu setiap garis aslinya ya itu stroke nya ya seperti ini lalu coba kita geser lagi yang ini ya menggunakan yang tadi tekan shift lalu kita pilih yang garis ini kita seperti ini tuh ya hasilnya sama ya jadi ini juga sama ya kita gunakan garis juga kita duplikat seperti ini kita pilih yang kecil ini bawa ke rata kanan ya nah ini kan belum nih ya kita klik yang ini kita klik lagi kita ratakan seperti ini tuh jadi setiap garis singgungnya itu benar-benar berdempet teman-teman ya nah kita lihat disini benar-benar bertemu oke mungkin disini ada yang belum rapi disini ya kita tengahkan dulu nah seperti ini kita lihat tuh dia benar-benar bersatu teman-teman ya nah seperti ini mungkin jelas ya fungsi saya menggunakan dari garis tadi ya kita aktifkan dulu non aktifkan dulu seperti ini lalu yang ini teman-teman ya yang gambar belakang ini kita unlock dulu ya kita opacity-nya kita turunin nah biar jelas terlihat ya lalu yang berikutnya ya kita gunakan lingkaran tadi ini maaf kita gunakan garis ini berada di sudut ini ya jadi setiap sudut akan kita kasih garis ya oke kita duplikat lagi yang ini bawa ke samping ini juga sama kita duplikat lagi kita bawa ke samping nah sekarang kita akan duplikat garis yang ini tadi ya yang lingkaran satu ini kita duplikat kita bawa ke bawah seperti ini ya nah caranya sama ya garis ini kita duplikat lalu kita meringkan 90 derajat seperti ini lalu kita pilih shift ya kita bawa ke bawah disini ya letakkan disini oke maka sudah pas dan ini kita bawa ke atas nah sudah sempurna ya sekarang kita akan geser lagi yang lagi yang ini ya duplikat kita bawa ke sini nah kita dempetkan di garis ini kenapa kita gunakan metode seperti ini teman-teman ya ini adalah biar logo kita lebih bernilai ya beda seninya ketika kita hanya membuatkan garis tek-tek-tek-tek selesai ya tidak ada nilai seninya ya seperti ini lebih puas ya kita sebagai seorang seorang desainer punya nilai plusnya ya ketika kita membuat logo dengan cara yang benar-benar spesifik dan juga pernah perhitungan ya seperti itu lalu yang berikutnya ya disini kita akan buat garis lagi ya kita duplikat kita bawa ke bawah seperti ini nah seperti ini lalu ini kita duplikat lagi kita tekan shift bawah ke atas seperti ini nah jika sudah sekarang kita duplikat lagi yang ini kita bawa ke bawah oke lalu yang ini kita buat garis lagi ya yang ini mungkin kita duplikat duplikat kita bawa kita bawa ke sini ya nah seperti ini dan garis ini ya di ujung lingkaran ini juga belum ada nih untuk disini ya kita duplikat lagi kita bawa ke atas seperti ini nah sekarang kita akan buat garis satu lagi disini ya saya akan buat garis tengah disini untuk akhir dari ujung ini nanti ya kita duplikat ada yang bilang bang ngapain repot-repot pakai itu ya ya beda ya kalau kita seorang seniman itu punya nilai tersendiri ya semakin rapi semakin dengan penuh penuh perhitungan kita membuat logo itu semakin bernilai teman ya nah seperti ini lalu kita akan gunakan golden ratio lagi disini angkanya kita duplikat ya kita bawa ke sini dan skalanya kita ubah lagi garis miring kita bagi 1,618 oke kita bagi lagi 1,618 nah seperti ini kita bawa ke tengah ya disini hop yang ini nah sekarang kita akan bawa ke tengah ya disini nah disini sudah selesai kita coba cek ya nanti garisnya di nah disini kita kasih satu lagi teman-teman ya kita kasih satu lagi nah nanti garisnya ini ya ada garis bantunya tet tet disini f nya oke sip sudah sudah nah sekarang kita buat lingkaran satu lagi disini ya kita duplikat yang ini kita gunakan angka golden ratio nya disini dikali dikali 1,618 oke seperti ini tuh ya pertumbuhannya seperti ini kita akan bawa ke tengah ya kita ambil separoh lingkaran tadi oke seperti ini nanti hurufnya seperti ini ya set 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 nah mungkin untuk ininya kita pertumbuhan disini ya untuk yang ini kita duplikat dulu kita tekan sip kita bawa kesini nah nanti lingkarannya kesini oke nah sekarang kita sudah selesai teman-teman ya membuat grid nya sekarang kita akan coba membuat lengkungannya ya nah kesemua ini tadi ya kita groupkan saja kita group ya jadi terpisah lalu kita lock ya kita kunci dan kita buat manual menggunakan bezir ya nah draw bezir ini nah untuk snapnya mana-mana yang diaktifkan teman-teman ya pertama kita aktifkan yang ini jadi dia pas di setiap sudut ini oke sama juga yang ini kita aktifkan oke sekarang kita buat lingkaran disini maaf kita bergaris seperti ini nah kita pakai sudut yang ini sama kesini untuk garis F nya dilihat dari proses pembuatan ini teman-teman ya nah disini kita lupa kasih garis satu lagi ya tapi kita coba kita stop dulu disini nanti kita sambung kita pop up bukan ini tapi yang ini kita duplikat oh kita ungroup dulu ya kita unlock dulu terus kita ungroup biar terpisah yang ini kita duplikat kita bawa ke bawah seperti ini nah ya sekarang kita sambung ya yang tadi ini kita sambung nah lalu kita klik disini klik disini dan masya Allah teman-teman ya error ya close ya nah ini kenapa dia seperti ini ya karena disini teman-teman ya kita lihat snapnya terlalu banyak yang hidup ya jadi sebenarnya kita aktifkan yang perlu-perlu saja ya oke lah teman-teman kita lanjut lagi videonya ya kita close dulu kodar Allah akan saya ulang dari awal ya kita enter dulu kita close disini disini sudah saya buat teman-teman ya tadi apa namanya lingkar-lingkar ini ya menggunakan tadi ya nah seperti ini tadi sudah saya buat menggunakan bezertool teman-teman ya yaitu dari semua sudut yang ini ya yang seperti app ya kita akan lihat ya perbedaannya kita pergi ke bagian edit object ya lalu kita besarin pikselnya disini mungkin saya kasih angka 10 ya nah disini adalah lingkaran F tadi yang kita buat teman-teman ya coba kita naikin lagi di angka 20 mungkin atau di angka 23 nah seperti ini sudah terlihat ya tapi disini teman-teman kita akan kecilin dulu ya di angka 1 oke kita bawa dulu seperti ini ya kita akan ini sebagai garis bantu saja teman-teman kita grupkan dulu ctrl G lalu kita opacity-nya kita turunin ya disini nah biar tidak mengganggu ketika kita buat lekukan objek ini ya lalu kita bawa lagi kesini ya ops salah nah disini teman-teman ya sudutnya disini tadi pas nah sekarang kita akan coba ya gunakan part effect disini part effect lalu kita pilih namanya ini corner teman-teman ya ini corner kita klik disini dan kita coba lekukan ya setiap sudut ini nah ini adalah fungsi tadi lingkaran ya biar lebih sempurna lingkarannya seperti ini kita tarik ya kita pastikan lingkaran ini pas disini ya tuh ya ada pas di tengah ini kita tarik disini kemudian ini juga kita tarik ke tengah tuh ya disini jadi dia lebih keren lah ya nah seperti ini nah ini adalah merupakan hasilnya teman-teman ya lalu kita besarin stroke-nya kita kasih angka berapa ya disini stroke-nya di angka 23 teman-teman ya nah seperti ini sudah jadi huruf F-nya coba kita duplikat ya disini ah error lagi teman-teman ya nah kalau sudah jadi seperti ini ya pastikan teman-teman yang bagian snap ini kita non-aktifkan ya kalau kita aktifkan kita menggeser karena banyak titik-titik yang mungkin terbaca oleh snap itu akan membuat kita close ataupun menjadi tertutup ya nah seperti ini oke lalu yang berikutnya coba kita buat seperti dekorasi dekorasi lagi nah disini ketinggalan lingkaran tadi ya yang kecil ini ya coba kita ungroup dulu ya kita unlock hop kita unlock seperti ini lalu kita ungroup kita akan pakai lingkaran tadi ya disini kita duplikat kita duplikat lalu kita kasih angka yang sama teman-teman stroke-nya yaitu di angka 23 ya pixel mungkin nanti ya 23 pixel oke disini kita terangin opacity-nya seperti ini kita naikin sedikit oke seperti ini nah ini filosofinya karena website itu membahas tentang teknologi ini adalah simbol teknologi ya seperti ini lalu kita akan coba buat disini ya efek emas ya stroke-nya tadi ini kita pad lalu kita pilih stroke to pad ya stroke to pad lalu kemudian kita akan coba kasih lekukan di sini ya di sini kita aktifkan setiapnya dulu ya ini kita aktifkan beberapa saja teman-teman yang seperlunya saja mungkin disini saja teman-teman nah sini sudut ini ya kita temukan di sini kita tarik oke nah seperti ini lalu kita potong di sini up nah ya terlihat seperti ini lalu kita duplikat yang ini tadi ya kita duplikat di kanan duplikat lalu ini kita bawa ke atas ya lalu kita tekan shift kita pilih intersection ya di sini intersection oke di sini kita kasih warna putih dan di sini kita kasih gradasi nah ini kan belum tepat di tengah nih ya coba kita lihat di sini mungkin tengahnya nah ini belum di tengah kita geser oke kalau sudah ini kita jadikan stroke tupat juga teman-teman ya stroke tupat sekarang kita duplikat ini maaf kita seleksi keduanya kemudian kita union nah sekarang kita buat efek emas ini ya kita gradasi seperti ini sup nah mungkin di sini kita kasih warna kuning kita setting ini sama ya kita kasih agak warna kuning juga nah mungkin seperti ini teman-teman gambarannya untuk membuat logo yang tadi ya kita coba buat backgroundnya lebih gelap agak sedikit warna hitam ya kita bawa ke belakang nah hasilnya jadi teman-teman ya nah teman-teman mungkin sampai di sini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati